Hai di kredipo data saya di-hack dan disalahgunakan saya enggak merasa pinjam tapi tak ada tagihan parah kredipo enggak bisa jaga data pokok was-was pada saudara yang sudah kena tipu nah intinya sih hal-hal seperti ini memang banyak yang buahnya bukan hanya kredipo kayak akulaku shopee juga memang sering terjadi kenapa bisa seperti itu itu biasanya adalah oknum-oknum yang ada di dalam sistem aplikasi yang memang tahu dan bisa meretas gitu kan untuk data-data Anda ataupun akun anda di kredipo poinnya sih sebenarnya kembali ke nasabah masing-masing karena hal seperti ini juga memang karena kesalahan kita sendiri kenapa karena nggak akan mungkin tiba-tiba diretas gitu kalau memang tidak ada interaksi kita sama mereka gitu karena ini juga kasusnya di komentar selanjutnya kan itu yang mengaku atas nama sistem aplikasi kan mengakui seperti itu menghubungi kalian mengaku atas nama dari aplikasi meminta konfirmasi tentang aplikasi kredipo nya gitu kan untuk hal-hal yang mungkin kepentingan di kredipo tapi sebenarnya itu adalah penituan gitu kan sebenarnya seperti itu jadi yang harus anda pahamin sebenarnya sudah saya bahas juga kalau kita memang punya akun dipinjol apapun itu gitu kan dengan bentuk penawaran bentuk pengecekan gitu semuanya melalui pesan whatsapp hati-hati itu nggak usah ditanggapin ya karena biasanya memang kena hack-hack seperti ini itu melalui pesan whatsapp biasanya yang memang mengaku atas nama CS lah atas menama sistem kredipo lah gitu kan seperti itu kalau tidak ada interaksi dari kita sebenarnya nggak akan ada peretasan teman-teman nggak akan ada peretasan cuman kan kita berinteraksi kadang sama mereka dan tiba-tiba ya ada tagihan seperti karena kasusnya banyak juga yang sudah saya tanganin juga hal-hal seperti ini kalau solusinya gimana nggak usah dibayar solusinya nggak usah dibayar karena ini jelas kena anda kena tipu kena hack nggak usah dibayar ngapain anda bayar dengan sesuatu hutang yang tidak anda terima ataupun bukan anda yang pakai tapi nggak usah dibayar cuman ya resikonya hanya way checking aja untuk anda seperti itu ya jadi nggak usah dibayar biarin segala bentuk penagihannya nanti bicara aja baik-baik ya ngomongin sesuai fakta yang terjadi yaitu akun kita kena hack kena tipu orang gitu aja udah ya jadi kekeh ke diri kita sendiri juga walaupun si debt collector pasti akan kekeh juga nagih gitu kan tapi udah bilang aja saya nggak akan bayar titik gitu aja karena ini saya kena hack ikuti aja prosedurnya silakan proses secara hukumnya ya gitu aja hukumnya cuman per data kalau data anda jelek masuk by checking gitu aja sih ya nggak perlu takut nggak perlu takut teman-teman seperti itu jika memang anda kena hack gitu kan seperti ini ya jika butuh bimbingan konsultasi lebih lanjut boleh di WA yang ada di biopropil jika sedang live boleh join live ya